Intro Lebih dari 100 ekor lumba-lumba ditemukan terdampar dan mati di area danau TV Amazon Brazil. Hal ini terjadi saat kekeringan bersejarah menyelimuti Amazon. Suhu di dalam air Amazon mencapai rekor tertinggi. Di beberapa area bahkan mencapai 38,8 derajat Celcius. Ya, sungai Amazon merupakan saluran air terbesar di dunia yang saat ini sedang memasuki musim kemarau. Beberapa spesimen fauna sungai juga mengalami suhu yang mencapai rekor tertinggi. Lumba-lumba diketahui tidak hanya hidup di lautan atau air asin saja. Ada juga spesies lumba-lumba yang hidup di air tawar, salah satunya di sungai Amazon. Laporan soal kematian masa lumba-lumba di Amazon ini tentu akan menambah kekhawatiran para ilmuwan atas dampak, aktivitas, dan kekeringan ekstrim yang menyelimuti kawasan tersebut. Terima kasih telah menonton!